Intro Halo guys, balik lagi di channel Asa di Kulhak dan ini adalah episode ke 99 kita di series Viva 20 Manchester United Carermode oke, jadi kita kembali lagi bermain MBU Carermode kita dan di episode sebelumnya kita melakani 2 lagi laga Premier League ya dan sejauh ini kita udah 3 kali menang ya yang pertama itu kita menghadapi Watford, 2-0 kita menang disini kemudian kita menghadapi Wolves lagi dan yang terakhir kita menghadapi Everton ini skornya 3-2, jadi kita menang semua nih mantap banget untuk awal musim kita nah untuk di episode kali ini kita bakal menghadapi Oxford United dan ini adalah laga Karobo Cup ya oke, jadi dan mungkin kita juga bakal menghadapi Arsenal nih semoga aja bisa 2 pertandingan sih biar cepet kan oke tapi kalau misalnya waktunya kurang mungkin kan ini kurang cukup ya kayak terlalu panjang 2 sini jadi mungkin 1 pertandingan aja tapi kayaknya bisa nih karena kita udah kayaknya udah nggak ini lagi ya tinggal menjual pemain aja nih kalau pemain yang kita beli kayaknya udah cukup deh oke oke ya 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 si Vosmenza kayak minta apakah dia ada kesempatan ya untuk main di match selanjutnya nih yang akan datang ya match yang akan datang tentunya ada ya untuk seorang Vosmenza itu pastinya ada dong oke saya pakai baju home karena kita home hari ini dan ini bajunya warna putih deh baju way oke dan sekarang kita masuk ke team management dan ya Karobo Cup ya jadi saatnya kita memasukkan pemain-pemain yang bisa dibilang cukup mudah nah disini saya bakal pakai Daniel James ya untuk starting dan pulisik saya cadangin deh disini pulisik dan ya disini saya bakal kasih kesempatan turnalu ya karena udah beberapa kali turnalu nggak main kan semoga dia udah mulai bagus ya maksudnya paling nggak oke disini Yanusak bakal main kemudian untuk keeper keeper saya pasang Henderson kemudian Lindelof saya ganti dengan apa nih kita coba ntar ini Davison Sanchez ya karena kemarin nggak main dia dan oke Harry Maguire Harry Maguire mungkin nah ini nih kita kasih kesempatan dah Fos Mensa di sebagai center back kan disini kemudian untuk Wanbisaka sendiri saya coba pakai masukin mana nih si Laird ya jadi Laird nah udah bagus kan moralnya si Wanbisaka udah lumayan nih udah mulai senyum dia nah kalau si Kimmich udah bagus banget menurut saya dan ini disini saya kasih kesempatan untuk lagi-lagi ke decline rise ya kita harus jadi naikin moralnya sih biar bagus kemudian Frank Kiryong bakal naik ya nah Luxow bakal jadi starting hari ini oke kemudian untuk warner kita cadangin aja ya dan kita nanti Rashford nih mungkin boleh nih dan untuk disini ya gak apa-apa aja silinget karena udah beberapa pertandingan juga kita gak mainkan dia nah oke ini aja mungkin swotnya ya let's go oke dan ini dia Sir Alex Ferguson stand ya lagi-lagi Old Trafford oke wow bagus banget langitnya oh cantik banget ini sih ini antara kayak matahari udah mau terbenam ya kan oke dan sang kapten hari ini saya kasih ke Bruno Fernandes ya kita coba sekali lagi untuk Bruno Fernandes karena ya emang sih kemarin waktu pertama kali ngasih dia sebagai kapten itu buruk banget ya kayak aduh menurut saya formasinya jadi kacau tapi ya kita coba disini ya di Karobok Cup saatnya nih oke player to watchnya Bruno Fernandes oke dan itu dia ya kita bersalah menerus sejauh ini pertandingan kita di 3 pertandingan terakhir ini meyakinkan banget jadi pertandingan kompetitif semua kita berjalan dengan lancar ya walaupun gak clean seat tapi setidaknya kita memetik poin yang sempurna ya jadi udah total 9 poin yang kita kumpulkan untuk di Premier League jadi itu tentunya modal yang sangat bagus karena target kita bakal memenangkan Premier League ya harus finish juara 1 wajib banget dan di musim depan kita harus juara UCL jadi mungkin ini adalah seri paling panjang yang saya mainkan di karir mode ini karena mungkin sampai 4 musim ya ya walaupun sebenarnya apa ya kayak ini adalah seri pertama saya di FIFA 20 kan bahkan seri pertama saya karir mode di FIFA bukan cuma FIFA 20 tapi semua FIFA ya jadi karena kemarin itu emang saya sempat mainin FIFA 17 tapi itu saya cuma pinjam punya temen terus mainin The Journey ya si Alex Hunter itu kan tapi saya sama sekali gak nyentuh karir mode karena emang pinjamnya cuma sehari doang ya jadi sama sekali gak nyentuh dan ini baru pertama kali ini ya seri pertama kita jadi gak apa-apa lah biar panjang gitu ya jadi kayak ada kesan tersendirinya ya karena seri pertama saya di sebagai manager karir mode kan oke Brian Fernandez tadi bagus banget cukup kerjasama dengan Cristiano Ronaldo Ronaldo tadi nampak terlalu terburu-buru Cristiano Ronaldo melakukan shooting ya kaki kiri yang masih saja kurang bagus tadi tuh off target ya oke di laga-laga seperti ini saya kasih sempatan Ronaldo sih untuk membuat dia sedikit lebih apa ya istilahnya kayak lebih tajam lagi kan di MU oke Ronaldo tadi good job aduh sayang sekali Fosu ini apanya Fosu Mensa sih oke Fosu Mensa kita coba dia sebagai center back ya memang di karabokap ini oh Henderson saatnya kita bereksperimen untuk pemain-pemain yang oke nah kosong tuh Daniel James come on cepat banget James James oh goal finishing yang bagus banget dari seorang Daniel James ya lagi-lagi kita mengenalkan kecepatan sayap kita di sisi kiri ya Daniel James membuat Old Trafford hari ini bergemuruh tuh gak bisa dikejar bagus banget pak tuh wah mantap banget oke di menit 10 ya goal dari seorang Daniel James let's go kita mulai lagi nih kita pengen lihat nih Ronaldo nih dia kan top score musim lalu kan jadi waduh masa iya sih oke nah Bruno Fernandes come on Bruno nah Ronaldo Ronaldo akhirnya Cristiano Ronaldo dan ya kita kembali melihat selebrasi khas dari Cristiano Ronaldo ya umpan dari Bruno Fernandes tadi oke cukup mudah kita untuk melawan si Oxford United ini harusnya emang mudah sih masa iya pak kita kesulitan melawan Oxford United oke dua goal sekarang ya good job kaki kanan yang mantap banget oke jadi goal pertama Cristiano Ronaldo come on Ronaldo come on Ronaldo harus bisa nih kita ya harus bisa kita membuat United kembali lagi menjuara Premier League yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo ya walaupun gak dipimpin Ronaldo sih maksudnya bukan kapten tapi yang jelas wow yang jelas dia ada di bagian bagian dari kita ya bagian dari MU itu sendiri oke Caldero oke Henderson mana ke Daniel James oke Linggar wow wah Hansen oh oke Daniel James nah Linggar dapet come on balik lagi ke Linggar mana Cristiano Ronaldo aduh sayang sekali malah oh look show kordes sekarang crossing mereka dari Declan Rice sekarang Adnan yang nusak kawan Adnan ayo ini bakal saya latih lagi sprintnya sih si Adnan ini oke lolos dia lagi-lagi lolos Adnan yang nusak ah luar biasa sih iya gucob sih sebenarnya untuk percobanya Adnan tadi dan walaupun eh belum berakhir manis sih tapi ya gak apa-apalah Daniel James ya oke oke Bruno oh aduh itu maksudnya nyumpan ke Ronaldo tadi tuh oke Usman sana Adnan aduh lagi berusaha terdapat untuk melewati pemain dari Oxford United coba nih kita coba open crossing nih crossing ada Daniel James disana sayang sekali Bruno Fernandes open ke Jesse Lingard Jesse Lingard dan ke blok aduh lay kawan Adnan Declan Rice ya show oke oke waduh bagus banget skillnya tadi wis bagus juga skillnya si Declan Rice ya oh iya si Lingard tuh Ronaldo what oke nampak cukup mendekan kita ya di wah Forde oke oke Forde crossfit waw berbahaya banget tadi hal ya sundulannya itu sulit banget ditebak kalau kayak gitu itu wih tipis banget astaga hampir aja kebobolan kita aduh oke lahir oh bajunya silir kayaknya belum dibikin ketat ya oke look show mount show ah Bruno Fernandes ada apa dengan mau Bruno ayo dong Forde kejar look show waduh langsung di pempen crossing ke tengah ada hal lagi out bolanya oke out oke lahir pempen ke Declan Rice Bruno Fernandes versi Ronaldo ya ke Yeslingard nah Daniel James sekarang kita coba crossing ada Ronaldo disana Ronaldo come on Ronaldo Astaga what coba kita lihat replaynya wow cukup bagus sebenarnya teknik yang di di Ronaldo ya cuman posisinya emang kurang ini kurang tepat aja gitu oke udah menit ke 48 sekarang ya injury time dan itu dia hal time result sudah selesai sudah untuk pertandingan kita hari ini ya babak pertamanya sih selesai belum babak kedua nah kita langsung aja lanjut ke babak kedua let's go oke Fosu worry guys ya more kemudian hal uh Cordero oke Fosu Mensah oh oke good job untuk Henderson tadi misalkah Cristiano Ronaldo tuh come on Ronaldo oke oh kembali ke Bruno Fernandes balik ke belakang dulu Declan Rice ya Declan Rice coba mencari celan waduh oke oke mana ke Luke Show Daniel James Fosin udah Lingard goal kah itu offset sih ya wah sayang sekali ya offset sih ah cukup jauh ya enggak loh tipis tipis sih kalau dia lihat dari yang garis yang di belakang tadi tuh Eastwood oke Declan Rice aduh sayang sekali hal oh light good job nah saya bakal kasih kesempatan lagi nih untuk linger kayaknya udah cukup deh kita masukin Frankie Deong lagi disini kemudian untuk Daniel James saya coba Pulisic ya dan light bakal saya ganti dengan oh enggak enggak light kita mainin full aja kali ya kita mungkin ganti Bruno Fernandes aja kita kasih kesempatan untuk Andres Pereira ya oke let's go karena light juga udah jarang banget kita mainkan jadi enggak apa-apa dah dia main full hari ini oke Andres Pereira bakal ini let's go mulai lagi oke maki kosmensa alah oke nice decline rise Pulisic respire ada yang bisa kosong tuh come on astaga oh ada transfer confirm matip ya si matip oke oh wah lepas loh sempat lepas tadi nah kita kasih Pulisic nih Franky Dion come on nah Pulisic crossing ada Ronaldo disana Cristiano Ronaldo berhasil mencetak satu gol lagi dan dia mencetak breccer ini kali ini dari Sundulan ya dan asisnya si Christian Pulisic tuh wih itu itu palanya kayaknya kena tiang tuh kepala jurnal kayaknya kena tiang lihat ya oh enggak sih berbenturan dengan kepalanya ini siapa nih yang pemain nomor punggung 5 wah kalau di relive kayak gitu sakit banget pastinya ya Cristiano Ronaldo gucob bentar kalau karabokap itu apakah bisa 4 pemain kah oh enggak bisa ya cuman 3 cuman di turnamen promosim aja yang bisa 6 pemain diganti kalau keempat titif emang enggak bisa Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo man of the match kali ini kayaknya Cristiano Ronaldo dapet lagi tuh kosong kan kosong kan lagi-lagi seorang oh what the what gue pelang aduh tapi iya sih kayak di body doang tadi tuh wah terjatuh loh dia wah padahal peluang banget tadi oh look show coba lagi nih crossing lagi nih Pereira kali yang yang dituju ya maksudnya oke nah Adna yang misak oh Franky Diyong tadi hampir aja oke pergantan pemain lagi dari Oxford United oh oke dan pulisik ya pulisik pulisik wow lumayan bagus tadi placingnya ya harusnya pulisik tuh wih handsball itu sih wah handball itu sih ini apakah di FIFA emang gak ada handball ya kalau lepes kayaknya gak ada sih oh decran rise waduh hampir aja decran rise pinta goal ya tuh wih kalau aja gak ada pemainnya tuh pemain belakangnya tuh yang di deket tiang tadi tuh udah goal sih sekali lagi kemauan Franky di yang eksekusi oke Ronaldo ah Fosumensa dan masih terlalu lemah ya tindang dari Fosumensa tadi mudah saja bagi Eastwood untuk mengamankan bola dengan sangat baik woi lama banget secara Ronaldo ah agak susah sekarang ya pakai Ronaldo untuk melakukan apa ya kayak gocekan gitu berkoy oke ucap lain astaga bolanya malah out pak oke maki out diganti oleh siapa nih pemain dengan noor punggung berapa nih aduh siapa lagi tuh oh si Agia ya Hendry wuh tackle gagal ya tacklenya dan Henderson mampu menyelamatkan bola dengan sangat baik sekarang kontr attack ada deklan dirai sekarang umpan ke Ronaldo dan ya turbol ke Pulisic ya come on Christian Pulisic bisa nih Pulisic oh cukup tenang ya eksekusi yang sangat baik dari Christian Pulisic ya pemain yang baru aja kita datangkan dari Chelsea nggak bisa dikejar tadi itu enaknya ya kalau punya sayap ois mantap blessingnya good job tuh oh sudut banget pak sudut kanan ya yes mantap kita menang besar nih ya oke goal pertama Christian Pulisic come on 4-0 udah wah saya berharap Ronaldo bisa hit-trick sih oke aduh hal astaga astaga no 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 jangan mengotori ya ini udah clean setiap jangan dikotori oke come on Pulisic lagi-lagi ke di Rice nah Di Young alah gagal tadi kita melakukan gocekan oke respira oleh Ronaldo yang nusah Ronaldo nah kosong Franky Di Young oh yes 5-0 ya goal yang luar biasa dari Franky Di Young huh ini kalau gini enak banget perasaan pak kalau menang kayak gini huh bagus banget umpan dari Ronaldo pak tanpa melihat pemain yang ada di belakangnya tuh langsung aja di umpan dan disambut oleh Di Young dengan shooting yang cukup keras ya dan akurasinya yang cukup bagus Franky Di Young di menit ke 90 ya 5-0 sekarang dan kayaknya dan kayaknya udah selesai nih ya oke more hal oke udah udah selesai ya full timenya kita unggul 5-0 atas Oxford United di Old Trafford jadi hari ini kita menang cukup bagus ya karena bokap goal Daniel James di menit ke 10 tuh wah oke kita advance dan ini dia ya kita match factnya kita punya 14 shot 8 ntar dan 5 berbuah goal kemudian Oxford United punya 3 shot 1 ntar get ya oke dan Christian Pulisic dapat rating tertinggi 9,5 nih mantap banget Ronaldo 92 gambarnya siapa lagi yang tertinggi ya Di Young ya 8,0 oh enggak enggak decline rise 83 oke tapi wajar aja sih karena decline rise kan dia main dari awal kan dari awal pertandingan sementara Frank Di Young baru masuk tuh di babak kedua yang gantiin Jesse Lingard oke dan kita balik lagi ke Premier League tapi sebelum itu menghadapi Arsenal ya saya drill dulu pemainnya latih dulu pemain oke itu dia tadi saya sudah latih ya dan ini ada pesan dari Postmanza nih seperti biasa sih ini ya I expect more ya kayak ada ini ucapan dan terima kasih oke backer udah terjual ya oke udah sold dan ya kita langsung aja next ke pertandingan kita menghadapi Arsenal oke ada tawaran loan juga untuk ke Palacio ya saya bakal let's seep aja ini Palacios oke next lagi dan sekarang ini kita untuk sementara di posisi kedua ya di Premier League jadi poin kita sama sih sebenarnya dengan Chelsea cuman beda goal different aja kali ya oke ini oke kita lihat dulu Pak Hadan yang menarik ya aduh potensialnya semua rendah semua pak 6993 7293 Jordan Hill kemudian si Gocek yang ini yang bintang 5 ini harusnya dia jauh lebih bagus nih 94 oke 9274 kemudian Gray belum ada sih yang menurut saya memenuhi kriteria untuk pemain muda oke match reschedule nih oke waduh banyak banget oh banyak banget reschedule nih pak waduh oke sebelum kita masuk kita hadir dulu press conference nya nah ini untuk pertemuan kita di Arsenal kita main DMR tadi memang kasnya Arsenal saya jawab of course aja oke oke you put the game congratulations saya jawabin aja oke oke 4 with no more dan 4 players sold saya jawabin aja jadi ini adalah salah satu pertandingan yang menarik ya secara Arsenal gitu ya jadi lawan yang apa ya gak bisa dianggap remeh kita langsung let's go oke oke dan ya karena Arsenal bajunya home warna merah saya pake baju warna hitam aja eh gak gak yang hitam aja biar lebih beda warnanya oke gas oke dan sekarang kita ada di team management ya dan ya disini tentunya saya bakal kasih start untuk apa ya aduh kenapa pulisik pak team Warner maksudnya disini dan yang sebagai starting disini kemungkinan pulisik aja ya starting nanti Daniel James boleh dibawa kedua tuh kita turunkan moto kemudian untuk Yosho Kimmich bakal main nih untuk disini right back ya kemudian Frank Gideon bakal saya duetkan dengan Bruno Fernandes ya dan sang kapten tentunya masih McTominay karena tadi udah kita mainkan juga kan si apa namanya si apa lagi namanya tadi lupa decline rise ya aduh wah oke dan untuk keeper David ya turun ya pastinya kemudian dibawa kedua nih saya siapkan Fritz sama Andres Pereira bakal jadi cadangan ntar oke ntar kita turunin aja si Andresen ya kita mungkin naikin si antar keeper siapa lagi nih bagusnya kita naikin ya Sanchez Supamecano itu aja sih ya oke karena ya ini aja sih oke let's go oke dan ini dia pemanasan dulu sebelum kita melakukan pertandingan yang sangat penting di Premier League menghadapi Arsenal dan kalau kita berhasil ngalahin Arsenal disini otomatis pointnya stuck dong diposisikan sekarang Arsenal di posisi kelima ya oke jadi saya betul-betul bakal memberi kesempatan untuk Frank Gidio membuktikan dirinya ya hari ini dalam setengah musim ini ya jadi ya kalian bisa nilai lah sebagai asesan manajer kalian bisa nilai nanti apakah emang kita perlu swipe dia atau kita perlu jual dia untuk gantiin dia dengan pemain yang lain gelandang yang lainnya ataukah kita bikin dia stay aja di MU pemain-pemain Arsenal apakah ada yang baru nih saya sejujurnya kurang hafal sih untuk pemain Arsenal emm oke lakaset masih ada ya obama yang juga kayaknya masih ada tuh ayo come on glory glory man United oke enjoy the match David diga bersiap-siap dan menuju posisinya sekarang mau nampak cuaca yang cerah banget hari ini dan lakaset ya yang dipasang sebagai striker utama mereka dan ini dia kick off bawa ke pertama antara Arsenal versus Manchester United di Emirates Stadium dalam laga Premier League come on GGMU oke yang mencari ke sisi kanan sekarang ada PP disana banyak-banyak oleh download oke dia udah download oke ya oke ya oke lah di menit ketiga ini langsung kebobolan kita dengan Nicolas Pepe oke dan udah 4 gol sejauh ini di Premier League ya wow mantap banget berarti 4 gol dalam 4 pertandingan ya oke bagus banget dia mainnya persen Pulisic tim Warner kita balas nih ah Franky nih yong oke Joshua Kimmich ya Bruno Fernandes pastaga Bruno Fernandes kurang bagus tadi dalam melakukan passing ya Ceballos Frazier kalau di bala tadi coba merobot bola oke dapet di bala come on Kristen Pulisic tuh ah aduh what agak panik tadi oh padahal udah kosong banget tadi Kristen Pulisic no wah sayang sekali ya aduh nah dapet Lindelof ya saya gak nyangka aja bisa kerebut tadi tubuh lain sama aduh sama di bala ya jadi kayak aduh peluang kita pak oke saya balas oh aduh oke sisi kanan sekarang kalau dari mereka sih sisi kiri ya oke berbahaya banget tersenal astaga what no wah keras banget tuh tendangannya dan di pojok banget Purera ya ha gagal di blok pak Lindelof waduh 2-0 sekarang terlalu gini nih wah poli banget come on ayo dong masa iya kalah sih aduh telat lagi untuk crossing oh Dele Alli ya dibeli emang Madrid loh 99 juta euro wow wah ayo dong come on MU oke kerasan polisi yang penting warner sekarang tim warner nah Bruno Fernandes ya astaga oke LAKAZ Gendozi balik ke LAKAZ ya aduh oke offside ternyata oke Diego Dalot depan ke Hermi Guire Yusuke mid sisi kanan ya Poli Bala oke Pol Fernandes come on tim warner warner oh astaga what the off target udah bagus banget padahal tadi what no aduh lagi-lagi kita punya cukup banyak peluang ya come on Polisik ayo 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 masih lolos kamu tuh Polisik come on no aduh wah siu balos nah KZ oke mix ya ya gue download mana ke Frank Gideon ya Bruno Fernandes Paul Dibala come on tim warner oke Frank Gideon aduh sayang sekali mencoba mencari celah tadi tapi jadinya malah kelamaan pegang pula aduh pepe Scott McTominay lagi-lagi Wendouzi Torera si balos oke woi si wah kebohodipak bagus banget caranya tadi ini ya mempertahankan bola tuh ayo megoyer gucob nah sekarang kita punter nih harusnya Frank Gideon come on ayo dong Frank Gideon masih aduh got McTominay Bruno Fernandes one ke Timo Werner Timo Werner Timo Werner come on Timo Werner akhirnya dia membalas ya akhirnya dia membalas kesalahannya tadi shooting pertamanya tadi memang off target dan sekarang dia bisa mencetak satu gol come on Madrid Madrid lah MU ah ayo dong bisa dong ini bisa-bisa ya oke di akhir babak pertama kita sudah ada sedikit perubahan ya dan membawa membuat kita sekarang hanya tertinggal satu gol dan oke hopefully kita di babak kedua bisa lebih baik sih ini kalau saya main MU sering nyebut Madrid aduh oke dan itu dia halftime ya kita langsung aja lanjut ke babak kedua nih oke come on kick off dimulai dan ayo coba lebih tenang lagi mainnya MU oke oke ini gue main ke Victor Lindelof Yusuke Kimmich Kimmich oke McTominay tadi ah sayang sekali terjatuh dia Frank Riong ya oke ya udah load aduh dikit lagi padahal lolos tadi ya udah Frank Riong posisinya udah bagus banget tadi nah Paul Dybala come on ah Paul Dybala no passer Kimmich turun kamu Kimmich aduh oh McTominay bagus banget Bruno Fernandes come on nah pulisik ah pulisik no oke nah nice pulisik come on kamu punya kecepatan pulisik ayo kemudian ke Team Warner Team Warner no what gagal pak astaga counter attack sekarang lakaset waduh kurang siap tadi Team Warner bener-bener mau passing dari ini ya pulisik ah jadi dia kayak agak maju terus mundur lagi ke belakang pak dan itu membuat shootingnya jadi kurang bagus oke oke dapet download David DG ya good job come on bola masih di tangan kita nih ayo Team Warner yaudah load persen pulisik balik ke belakang dulu ya oke yaudah load come on astaga pressure aduh harus nol sekarang menyerang lagi oke om ah bagus banget offset ternyata ya untung aja bung oke bergantung pemain ya nah kita lihat dulu stamina nya pemain-pemain kita apakah emang kita oke diung kayaknya udah ini sih oke baik saya ganti dulu ya ntar si download ini kita ganti lah dengan look show kemudian ini ya diung bakal saya ganti dulu dengan Freed oke bagus sih mainnya cuman saya kasih dulu untuk Freed karena apa ya saya butuh kecepatannya dia juga di sisi tengah ya oke oke come on semoga bisa memperbaikin nih tuh kosong kan Freed Freed what what kenapa astaga kamang masuk tadi tuh aduh come on apa tuh warner timo timo waduh no 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 oke balik ke belakang dulu ya astaga Freed ayo dong Bua Fernandes astaga dapet tuh come on ayo 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 read 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 oke wah sorry tadi offside tadi tuh kalau astaga masa sih gak Frezer oke udah menit ke 75 nih sekarang itu Rera oh awam yang udah masuk ya out bolanya oke dan ya polisi bakal saya ganti dengan Daniel James ya Daniel James oke ayo ayo come on saya fokuskan serangan aduh kenapa pastinya tadi kayak gitu Jack Shaka nah Minggu Air bagus banget aduh terlalu tadi saya balos oke oh bagus banget Rera tadi oke in the love oke Maguire umpan ke Maguire itu Freed come on Daniel James ayo stamina baru kamu James come on no 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 astaga harusnya kalau gitu diumpan aja ke Tim Warren tadi astaga why aduh what the agar gergeten banget saya ini main kita coba lagi ayo alah Freed ke alas tadi dia wah lulus Shaka lagi Shaka oh tinggi banget pak tendangannya astaga naga itu kenapa tadi bisa tuh oke giliran di shooting gak gol giliran di pass diumpan gak gol juga pak ini maunya apa bung oke come on Freed wey sit aduh ntar 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 pulang terakhir kita nih untuk menyamakan kedudukan dan oke Freed oke kimmich no kimmich no astaga kealah kita what arsenal aduh itu pulang kita banyak banget pak wah oke full time 21 ya aduh ini tadi ya kita sebenarnya di awal tadi agak lengah kita di awal pertandingan dan langsung kebobolan dua angka secepat itu oke kita advance ya player team tertinggi Bruno Fernandes ya dapat kita punya lebih jelas banget kita punya lebih short dari arsenal ya tujuan target pula aduh dan sayang hanya satu doang yang murbo gul what kita di repost mesin tv nya dulu aduh sakit kepala ini sayang sekali ya oke oke show ya saya jawabin aja oke ya tapi ya wajar gak apa-apa sih juga ya kalah di kandangnya arsenal kan maksudnya kayak ya lumayan bisa diterima lah daripada kita kalah di ultra effort kan nanti kita balas nanti di ultra effort di pertemuan kedua kita semoga kalau begitu begitu sih astaga saya salah tekan tadi oke lihat arsenal ya nanti saya kita bahas nanti kita balas harus balas ini aduh oke dan itu aja untuk post match interview nya dan ya sepertinya cukup sampai disini dulu ya untuk episode kali ini terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis dan sampai bertemu di selanjutnya selamat menikmati